Ajang Cellular Award yang konsisten digelar sejak tahun 2003 menyediakan beragam penghargaan di berbagai kategori mulai dari operator selular, vendor handset, penyedia bisnis jaringan, hingga pebisnis digital Salah satu penghargaan yang terbilang prestisius adalah CEO of the Year Penghargaan khusus ini diberikan kepada CEO yang dinilai memiliki kinerja yang sangat baik di tengah tantangan yang tak ringan sekaligus memberikan warna tersendiri bagi berkembangnya industri selular secara keseluruhan CEO tersebut mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan perusahaan yang dipimpinnya terutama dari sisi revenue, laba, EBITDA, dan pencapaian strategis lainnya Hal itu merupakan cerminan dari proses transformasi perusahaan di tengah kondisi persaingan yang semakin ketat Dengan berpatokan pada sejumlah aspek penilaian, ajang salular award ke-18 pada tahun ini menobatkan Ahmad Al-Niyama, Direktur Utama Indosat Uridu sebagai CEO of the Year Penghargaan sebagai CEO of the Year yang dianugerahkan salular media network kepada Ahmad Al-Niyama sejalan dengan pertumbuhan Indosat Uridu yang menunjukkan peningkatan signifikan sepanjang 2 tahun terakhir yaitu tahun 2019 dan 2020 Padahal pada tahun 2018, perusahaan masih menanggung kerugian sebesar 2,4 triliun rupiah Pencapaian lain yang patut diapresiasi adalah peluncuran layanan 5G oleh Indosat Uridu Layanan 5G tersebut menawarkan konsumen dan pelanggan bisnis Indosat Uridu akses internet broadband salular yang lebih cepat Kehadiran 5G diakini akan membantu mengakselerasi transformasi digital masyarakat Indonesia dan juga mendorong inovasi bisnis di semua industri Sekaligus mendorong pemulihan ekonomi nasional yang saat ini masih terdampak oleh pandemi COVID-19 Meningkatnya kinerja perusahaan sekaligus peluncuran 5G menunjukkan strategi turnaround yang diusung oleh Ahmad Al-Niyama telah berhasil mengembalikan Indosat Uridu ke dalam jalur pertumbuhan Hal ini merupakan modal berharga bagi perusahaan di tengah persaingan industri salular yang semakin tekan I am deeply humbled and honored to receive the CEO of the Year Award which reflect the company's success in maintaining sustainable growth momentum along with our continuous effort in accelerating Indonesia digital economy I would also like to thank all our stakeholders for their continuous support which contributed to this big success May today's events bring optimism and improvements to the entire telecom industry in realizing the vision of powering Indonesia as the digital nation you 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 Terima kasih.